Assalamualaikum telur Terima kasih sudah datang di dapur mak sumberinya ya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dan pencet belinya juga Agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari mak nanti Silahkan like, komen, dan share ya Makasih Kali ini mak mau bikin cemilan dari kentang yang rasanya enak Dan cara bikinnya itu gampang banget Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya Pertama, oles catakan dengan minyak goreng Kemudian sisihkan aja dulu Pecahkan satu butir telur ke dalam mangkok Kemudian kocok dan sisihkan Lalu siapkan pangkok atau tepung roti secukupnya dalam wadah gitu ya Rebus 500 gram kentang sampai lunak Kemudian kupas kulitnya Masukkan ke dalam wadah Masukkan ke dalam wadah Lalu tumbuk sampai halus Kemudian tambahkan 3 sendok teh tepung terigu Tambahkan daun bawang cincang secukupnya Tambahkan juga daun seletri cincang secukupnya Lalu tambahkan setengah sendok teh pala bubuk Setelah itu tambahkan garam secukupnya Tambahkan juga setengah sendok teh gula Lalu tambahkan 2 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian tambahkan setengah sendok teh merica bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Setelah itu aduk sampai rata Aduk sampai adonan bisa dibentuk gitu ya Ambil sedikit adonan Kemudian masukkan ke dalam cetakan Kemudian keluarkan dari cetakan Oles dengan telur kocok Lalu balut dengan tepung roti ya Kemudian goreng dengan menggunakan api sedang Goreng hingga kuning kecoklatan gitu ya Jangan lupa dibalik Kemudian lanjutkan menggoreng hingga matang di kedua sisinya Setelah itu matikan api Angkat dan piriskan Kemudian pindahkan ke piring saji gitu ya Hias dengan potongan cabai merah dan seledri gitu Hidangkan dengan saus sambal dan saus tomat gitu ya Nah, gampang kan cara bikinnya Selamat menikmati ya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya